Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daun katarak disebut juga bunga kitolot atau daun kitolot ya kalau di Sunda itu bahasa kerennya itu Isotoma longitora dia mengandung polipenol alkaloid plafanoid dan saponin kompaatnya banyak ya bisa menyembuhkan sakit gigi asma redang tenggorokan kuit pusam ruka luar panker dan lain-lain ya nih kayak gini tubuhannya mungkin di tempat kalian beda-beda yang namanya kalau di sini namanya kitolot dan ini katanya dipercaya bisa menyembuhkan mata minus plus silinder katarak juga akan bisa tapi kita buktikan dulu kita apakah benar atau enggak ya dari kandungan-kandungannya daun kitolot ini ada dua ya ada daunnya ada juga bunganya kalau daunnya dia mengandung alkaloid pelafanoid dan saponin tapi kalau bunganya dia mengandung alkaloid pelafanoid saponin dan tanin ya jadi coba kita bahas satu-satu ya kita mulai dari pertama tanin tanin itu zat antibakteri yang biasa ada di teh ya nah tanin ini yang ada di daun katarak ini namanya polipenol polipenol ini berfungsi untuk mencegah atau menghambat selajunya persumbuhan bakteri biasanya nah ini biasanya juga ada di sirih ya daun sirih si polipenol ini biasanya memberikan warna pada tumbuhan ya ini ada di daun kitolot dan daun katarak yang kedua itu alkaloid alkaloid ini biasanya rasanya pahit ya sama getir biasanya ada di pepaya tuh apa itu papaya pepaya ya kalau alkaloid itu basah bernitrogen banyak jenisnya nah kalau di daun katarak namanya lobelin namanya kalau di daun katarak namanya lobelin biasanya kalau fungsi lobelin ini itu toksik ya toksik racun jadi kalau sedikit si toksik ini bisa tidak bermanfaat terutama bagi penyakit kanker ya itu bisa mecah sel 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 itu kalau racunnya ini tapi kalau banyak biasanya membuat mua kejang dan sebagainya ya kementaraan jadi si alkaloid ini lobelin ini bermata dua ya kalau sedikit bermanfaat tapi kalau banyak bisa menjadi keracunan kita yang ketiga itu flavonoid ya laponoid ini biasanya kalau ditungguan tuh untuk proses gitu loh yang matahari bikin oksigen nah ini kloponid ini berfungsi untuk mengaktifkan sel sarap ini ya antara mata sama otak itu biasa bekerjasama dengan vitamin C menghasilkan sergaba jadi bisa terhubung kembali lumayan bagus sih biasanya selain dari daun katarap dia ada di kayak buah alpukat ya juga ada di serpapan flavonoid yang keempat itu saponin ya saponin ini misalnya kalau ciri khasnya tuh kalau misalnya ada zat saponin itu kita kocok seperti ini ya ekstrak tumbuhannya itu keluar buih ya busa dan itu agak amat hilang fungsinya di tumbuhan itu untuk melindungi dari jamur dan mikroba yang berbahaya bagi tempat dan kalau biasanya kalau di pedalaman itu dijadiin racun buat melumpuhkan ikan di lautan lalu sebar nanti ikannya layang-layang jadi intinya fungsi dari saponin ini untuk melindungi sebuah perlindungan ya perlindungan dari celsat berbahaya yang kelima itu ada getahnya ya Nah getahnya ini yang paling berbahaya di daun katarak ini beracun banget ya kalau kena mata getah ini akan menyebabkan kebutaan kalau kena kulit biasanya getal-getal karena ini racun ya jadi kalau biasa yang biasa memanfaatkan bunga katarak ini diharapkan pakai sarung tangan ya karena getahnya beracun dan ia itu menyerap ke kulit ya jadi agak susah dihilangin itulah pembahasan daun katarak semoga bermanfaat kalau saran saya sih keningan jangan ya karena di situ ada racun-racun kalau misalnya dia kebanyakan dia akan memecah sel-sel yang lain karena dia untuk memecah kotoran bisa pecah tapi kalau misalnya dia memecahkan kornea kita itu kan bisa berbahaya juga ya akan lebih baiknya yang aman-aman aja ya buat obat ini sekian blog hari ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe komen like dan share terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh